Intro OPPO A17 resmi masuk ke pasar Indonesia pada Kamis tanggal 20 bulan Oktober 2022. Ponsel ini merupakan suksesor dari ponsel OPPO A16 yang rilis tahun lalu. Sebagai penerus, OPPO A17 dibekali dengan peningkatan desain dan spesifikasi. Dari segi tampak, OPPO A17 kini hadir dengan desain bagian belakang yang tampak lebih modern. Karena kamera belakang ponsel tersebut kini dibuat lebih menyatu dengan bodi, berbeda dengan OPPO A16 yang dimuat dalam sebuah modul persegi. Biar gak penasaran, berikutin beberapa kelebihan dan kekurangan OPPO A17 yang sudah tim gadget mirangkuk. Ponsel ini hadir dengan desain finishing kulit yang membuatnya terlihat premium. Dengan desain tersebut, selain membuat terlihat premium juga nyaman digenggam dan serta tak mudah kotor. Desainnya semakin diperkuat dengan grill yang mengotak kesan premium ini juga nampak jelas. Selanjutnya, ponsel ini juga akan nampak semakin menarik di bagian layar depan dengan desain water drop. Bicara layarnya, ponsel ini sendiri akan menggunakan panel dengan IPS LCD. Panelnya ini bakalan hadir dengan dimensi 6,56 inci dengan resolusi mencapai HD plus 720 x 1612 piksel. Layar yang digunakan sendiri masih mampu menampilkan tampilan yang memukau meskipun masih beresolusi HD plus. Hal ini masih diperjelas dengan kerapatan piksel yang mencapai 269 ppi. Di bagian sektor dapur pacu, kita akan mencapai ponsel ini memiliki dapur pacu menggunakan chipset Mediatek Helio G35. Di mana performanya akan disempurnakan oleh CPU Octa-Core dan juga GPU Mali. Dapur pacu ini akan memiliki performa yang cukup bisa diandalkan untuk menjalankan sistem operasi pada ponsel. Selanjutnya, buat kamu yang suka gaming juga masih akan bisa menikmati berbagai game dengan cukup baik. Sedangkan untuk RAM bakalan ada RAM 4GB yang juga terbilang cukup untuk HP di kelas 2 jutaan. Sedangkan untuk memori internalnya sendiri, OPPO menyediakan memori internal 64GB yang bisa diekspansi dengan hadirnya slot microSD. Beruntungnya, OPPO A17 adalah ponsel ini sudah berjalan pada sistem operasi Android 12. Selain itu, HP ini juga nantinya bakal menggunakan user interface terbaru dari OPPO yakni ColorOS 12.1. Sisi kamera menjadi hal yang tentu saja menjadi kelebihan, di mana di bagian belakang ada dual camera. Dual camera belakang ini memiliki lensa 50MP plus 2MP lensa tambahan yang siap mengakomodir kebutuhan foto dan video penggunanya. Kamera belakang ini mampu merekam video dengan resolusi Full HD+. Nah, untuk kamera depan bakalan ada kamera dengan lensa 5MP yang merupakan lensa wide. Kamera depan ini mampu mengakomodir kebutuhan foto selfie dengan baik. Beranjak pada fitur tambahan, di mana kita akan mencubai beberapa fitur seperti konektivitas 4G. Selain itu, fitur konektivitas tambahan juga tak ada masalah dan terbilang lengkap. Hanya minus NFC, mungkin perlu dipahami mengingat harga OPPO A17 yang murah. Pada bagian baterai, kita akan mencubai OPPO A17 hadir dengan baterai berkapasitas 5000 mAh. Baterai tersebut tentu saja akan terasa cukup irut mengingat kapasitasnya yang besar dan hanya menjalankan layar dengan resolusi HD+. Dengan spesifikasi yang dibawanya, OPPO A17 sendiri bakal dibanderol di harga 2 jutaan. Banderol harga tersebut merupakan untuk banderol varian RAM 4x64GB, varian standar dari OPPO A17. Harga tersebut merupakan harga resmi dari OPPO Indonesia yang bisa dicumpai di toko resmi. Nah, dengan banderol harga tersebut, tentunya bisa terbilang cukup menarik dengan harga tersebut. Terima kasih telah menonton! OPPO A17 hadir sebagai pengisi kelas 2 jutaan milik OPPO, dimana di kelas ini memang sudah banyak nama-nama lain dari para kompetitor. Nama besar OPPO tentunya membuat HP ini tak akan membutuhkan waktu lama untuk bisa bersaing dengan para rivalnya. Secara keseluruhan, dengan harga 2 jutaan, OPPO A17 merupakan ponsel yang sangat menarik dan sangat layak untuk bisa kita miliki. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar kompetitor baik dari Gadgetme.